Ibunya dihina oleh calon mertua, pria di Probolinggo pilih batalkan pernikahan hingga digugat 3 miliar rupiah. AS, pria di kota Probolinggo, Jawa Timur membatalkan pernikahan dengan calon istrinya APJ. Pantara sakit hati, ibunya dijemoh dengan kata-kata yang tak pantas oleh calon mertuanya. Kuasa hukum AS, Hari Muslahidin mengatakan perkataan calon mertua AS tersebut sangat melukai hati. Calon mempelai pria pun memilih membatalkan pernikahan 2 hari sebelum resepsi pernikahan meski sudah bertunangan selama 2 tahun. Calon mertua menurut Hari menyuruh ibu kandung AS bekerja secara tak pantas untuk mencari pinjaman uang. Nah, maksud mencari pinjaman ini untuk biaya pernikahan atau membayar cicilan kredit mobil milik mertua, kami belum paham, kata Hari kepada Kompas. Menurut Hari, pengginaan terlontar saat pertengkaran terjadi dari pihak calon mempelai perempuan. Ketika itu keluarga AS disebut tidak berada di lokasi. Calon mertua AS juga sering mengatakan agar pernikahan AS dan APJ dibatalkan tanpa sebab jelas. Namun saat itu tidak pernah ditanggapi oleh orang tua AS, katanya. Keputusan membatalkan pernikahan pun akhirnya diambil oleh AS 2 hari menjelang resepsi pernikahannya 19 Juli 2022. Namun, karena ibunya dihina dengan sebutan tak pantas, AS lalu memantapkan hati membatalkan pernikahan yang rencananya digelar 19 Juli lalu ujar hari. Terima kasih telah menonton!